Auzubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya, saya dapat membuat video ini, tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang meng-upload. Dibacakan terjemahan hadith Hadith Bukhari nomor 13 Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami Syuaib berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanad dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya. Bukhari Hadith Bukhari nomor 14 Telah menceritakan kepada kami, Yaakub bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dari Nabi SAW, Alayhi wa salam dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Kotadah, dari Anas berkata, Nabi SAW bersabda, Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Bukhari Hadith Bukhari nomor 15 Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanak berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab At-Sakafi, berkata, Telah menceritakan kepada kami Ayub dari Abu Kilabah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, Alayhi wa salam, Beliau bersabda, Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, Ia akan mendapatkan manisnya iman, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Bukhari Hadith Bukhari nomor 16 Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah telah mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abdullah bin Jabar, berkata, Aku mendengar Anas dari Nabi SAW, Alayhi wa salam, Beliau bersabda, Tanda iman adalah mencintai kaum Ansar dan tanda nifak adalah membenci kaum Ansar. Bukhari Hadith Bukhari nomor 17 Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari As-Suhri berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abu Idris, Aizullah bin Abdullah bahwa Ubadah bin Esh Samit adalah sahabat yang ikut perang badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam akobah, dia berkata, Bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, Berbayatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang maruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya, tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah, jika dia mau, dimaafkannya atau disiksanya. Maka kami membayat beliau untuk perkara-perkara tersebut. Bukhari Hadith Bukhari nomor 18 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sosah dari Bapaknya dari Abu Said Al-Hudri, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman, harta seorang Muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil, dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Bukhari Hadith Bukhari nomor 19 Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami abdah dari Hisham, dari Bapaknya, dari Aisyah, berkata, Rasulullah SAW, bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan, kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau, ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau sholalohu, alaihi wassalam menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Bukhari Hadith Bukhari nomor 20 Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harp berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Kotadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi Sallallahu, alaihi wassalam, beliau bersabda, tiga perkara, yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dan siapa yang bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah, asa wajalah. Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Bukhari Hadith Bukhari nomor 21 Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami, Malik dari Amru bin Yahya al-Mazani, dari Bapaknya, dari Abu Said al-Hudri, dari Nabi Sallallahu, alaihi wassalam, beliau bersabda, ahlu surga telah masuk ke surga dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan, Malik ragu, lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Berkata Bu Haib telah menceritakan kepada kami, Amru kehidupan. Dan berkata, sedikit dari kebaikan. Bu Hori Hadith Bu Hori nomor 22 Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaidillah berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sad, dari Tzoli, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, bahwasannya dia mendengar Abu Said al-Hudri, berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, diantaranya ada yang sampai kepada buah dada dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al-Hattab dan dia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, Apa maksudnya hal demikian menurut engkau, Ya Rasulullah? Beliau s.a.w. menjawab, Ad-Din Agama, Bukhari, Hadit Bukhari nomor 23, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Bapaknya, bahwa Rasulullah s.a.w. berjalan melewati seorang sahabat ansar yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Bukhari Hadit Bukhari nomor 24, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Rawu al-Harami bin Umarah berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wakit bin Muhammad berkata, Aku mendengar, Bapakku, menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. Alayhi wa s.a.w. telah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, tidak adailah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan sakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Bukhari Hadith Bukhari nomor 25 Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sad berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wa s.a.w. ditanya tentang Islam manakah yang paling utama. Maka Rasulullah s.a.w. alaihi wa s.a.w. menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi lalu apa? Beliau menjawab Al-Jihad fi Sabi Lillah berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi kemudian apa lagi? Jawab beliau salallahu alaihi wa s.a.w. Haji Mabrur Bukhari Hadith Bukhari nomor 26 Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari As-Suhri berkata, Telah mengabarkan Kepadaku Amir bin Sad bin Abu Waqas dari Sad bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wa s.a.w. memberikan makanan kepada beberapa orang dan saat itu Sad sedang duduk. Tetapi beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada. Maka aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wa s.a.w. Wahai Rasulullah bagaimana dengan si Fulan Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mu'min Nabi s.a.w. alaihi wa s.a.w. membalas atau dia muslim Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau s.a.w. alaihi wa s.a.w. Maka aku ulangi ucapanku Wahai Rasulullah bagaimana dengan si Fulan Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mu'min Nabi s.a.w. alaihi wa s.a.w. membalas atau dia muslim Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku Lalu Nabi s.a.w. alaihi wa s.a.w. bersabda Wahai Sat Sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia karena aku takut kalau Allah akan mencampakannya ke neraka Yunus Soli Mamar dan keponakan Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Az-Zuhri Bukhari Hadith Bukhari nomor 27 Telah menceritakan kepada kami Kutaibah berkata Telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Hayr dari Abdullah bin Amru bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah S.A.W. alaihi wa s.a.w. Islam manakah yang paling baik Nabi S.A.W. alaihi wa s.a.w. menjawab Kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal Bukhari Hadith Bukhari nomor 28 Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Ato bin Yasar dari Ibnu Abbas berkata Nabi S.A.W. bersabda Aku diperlihatkan neraka Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita karena mereka sering mengingkari ditanyakan apakah mereka mengingkari Allah beliau bersabda mereka mengingkari pemberian suami mengingkari kebaikan seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu Bukhari Hadith Bukhari nomor 29 Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harp berkata Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wasil Al-Ahdab dari Al-Marur bin Suwait berkata Aku bertemu Abu Zar di Rabdah yang saat itu mengenakan pakaian dua lapis begitu juga anaknya maka aku tanyakan kepadanya tentang itu maka dia menjawab Aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya maka Nabi Salallahu alaihi wasalam menegurku Wahai Abu Zar apakah kamu menghina ibunya sesungguhnya kamu masih memiliki sifat jahiliyah saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya tanggungannya maka jika dia makan berilah makanan seperti yang dia makan bila dia berpakaian berilah seperti yang dia pakai janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang diluar batas kemampuan mereka jika kalian membebani mereka maka bantulah mereka buhori hadith buhori nomor 30 telah menceritakan kepada kami abdurrahman bin al-mubarak telah menceritakan kepada kami hamad bin said telah menceritakan kepada kami ayub dan yunus dari al-hasan dari al-ahnaf bin kois berkata aku datang untuk menolong seseorang kemudian bertemu abu bakrah maka dia bertanya kamu mau kemana aku jawab hendak menolong seseorang dia berkata kembalilah karena aku pernah mendengar rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda jika dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka aku pun bertanya wahai rasulullah ini bagi yang membunuh tapi bagaimana dengan yang terbunuh maka nabi salallahu alaihi wasalam menjawab dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya buhori hadit buhori nomor 31 telah menceritakan kepada kami abu al-walid berkata telah menceritakan kepada kami syubah dan juga telah meriwayatkan hadit yang serupa ini telah menceritakan kepadaku bisyir bin halid abu muhammad al-ashkari berkata telah menceritakan kepada kami muhammad bin jafar dari syubah dari sulaiman dari ibrahim dari al-qomah dari abdullah berkata ketika turun ayat orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesaliman para sahabat rasulullah s.a.w. bertanya siapakah diantara kami yang tidak berbuat zalim maka Allah azawajala menurunkan firmannya sesungguhnya kesyirikan adalah kesaliman yang besar ks. luqman 13 buhori hadit buhori nomor 32 telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Jafar berkata telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Solalohu alaihiwasalam beliau bersabda tanda-tanda munafik ada tiga jika berbicara dusta jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia hianat buhori hadit buhori nomor 33 telah menceritakan kepada kami Kabishah bin Uqbah berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Amasih dari Abdullah bin Murah dari Masruk dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Solalohu alaihiwasalam bersabda empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya yaitu jika diberi amanat dia hianat jika berbicara dusta jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang hadit ini diriwayatkan pula oleh Syubah dari Al-Amasy Bukhari hadit Bukhari nomor 34 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata telah mengabarkan kepada kami Syuaib berkata telah menceritakan kepada kami Abu Al-Zanad dari Al-Arai dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda barang siapa menegakkan Laylatul Qadar karena iman dan mengharap pahala maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Bukhari Hadit Bukhari nomor 35 telah menceritakan kepada kami Harami bin Hafiz berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata telah menceritakan kepada kami Umarah berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zurah bin Amru bin Jarir berkata aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Salah Alayhi Wassalam Beliau bersabda Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan para Rasul ku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau gonimah atau memasukkannya ke surga kalau seandainya tidak memberatkan umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang syariah pasukan khusus dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi Bukhari Hadith Bukhari nomor 36 telah menceritakan kepada kami Ismail berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Kumait bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Salah bersabda barang siapa menegakkan ramatlan karena iman dan mengharap pahala maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Bukhari berkata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton